Saudara, setelah menghadiri opening pembukaan Hari Otonomi Daerah di Kota Makassar tadi, tadi juga ada Pak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan juga Perwakilan Pemerintah Daerah, mereka mengunjungi lorong wisata. Salah satunya ialah lorong wisata Sydney yang ada di Telobaru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Di sini mereka melihat berbagai produk UMKM, terus juga transformasi digital yang dilakukan oleh lorong wisata pemerintah Kota Makassar yang diharapkan bisa diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Kepala Pemerintahan Kabupaten, Kota, Provinsi, hingga Mendagri memberi perhatian khusus kepada 12 lorong wisata di Kota Makassar. Lorong wisata Sydney di Kecamatan Panakukang menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi. Lorong wisata itu sudah lama saya dengar. Beliau punya konsep urban farming, kemudian juga lorong-lorong yang produktif. Yang produktif, kemudian mereka bisa mandiri. Jadi hari ini sebenarnya saya ingin cek dan membuktikan saja. Ternyata benar. Kalau semua diaktifkan seperti ini, kemudian pengelolaan sampah yang seperti ini, memang tidak ada lagi sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir. Di beberapa kota, beberapa daerah banyak yang tidak punya konsep seperti ini yang terjadi gunungan sampah. Berarti ini sudah menjadi percantahan Pak Menteri? Sangat. Peran lorong wisata, yang juga menjadi sumber ekonomi masyarakat pun menuai pujian. Pemanfaatan lahan menjadi destinasi wisata baru menjadi daya tarik tersendiri. Ini betul-betul sudah mendiri. Mereka tidak ke pasar lagi. Bahkan sudah menghasilkan. Dengan menjual ikan yang per RT, mereka akhirnya bisa share tiap 3 bulan hasil daripada apa yang mereka tanam. Ya, hampir semua yang lihat karena hari ini 12 lorong secara bersamaan. Salah satunya di sini. Semua 12 lorong itu kita bagi dari 600, hampir 600 kepala daerah, 558 kepala daerah, itu kita bagi 12. Wali kota berharap, program wisata lorong yang memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya wisata dapat menjadi percontohan bagi daerah otonomi lainnya di tanah air. Ya, saudara, setelah pemerintah kota Makassar tadi mendampingi beberapa peserta yang meninjau lorong wisata, salah satunya ialah lorong wisata Sydney, dan di belakang saya ini adalah situasi bagaimana wisata di lorong wisata Sydney ini berlangsung. Tadi juga pemerintah kota Makassar setelah menjelaskan transformasi digital yang dilakukan oleh pengelola lorong wisata mendapat bebagai macam pujian, salah satunya juga dari Gubernur Sulawesi Selatan dan juga tadi Menteri Dalam Negeri dengan harapan bisa diikuti oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia. Bukan lama tahan, Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.